Atau aku bisa dijadikan course lagi? Atau ini udah bisa ya? Aku masih bisa share screen lagi ya? Coba Teh Zulfa bisa di-share screen. Di sini sih nggak bisa sih. Nggak bisa share screen. Oke. Coba Teh Zulfa bisa di-share screen lagi? Oke. Dilanjutin lagi ya. Tadi kita sampai di strategi. Jadi kita kalau dari sudut pandang si penyampai pesan atau penyampai cerita, kita harus meningkatkan, gimana sih caranya meningkatkan si awareness dari penerima cerita kita tentang kebutuhan mereka. Nah, kemudian kita juga harus mendukung, membuat suasana, membuat lingkungan, orang-orang yang menjadi penerima cerita kita itu akan peduli terhadap sebenarnya penyebab dari isu yang kita sampaikan itu kenapa sih penting itu? Membuat mereka peduli terhadap isu yang kita bawa. Nah, selanjutnya setelah mereka, oh mereka udah peduli nih. Nah, selanjutnya, nggak cuma peduli, tapi kita juga harus mengedukasi. Kita juga harus membuat mereka mengerti gitu. Sebenarnya problem yang ada tuh seperti apa sih? Dan solusi yang kita tawarkan tuh seperti apa sih? Kayak gitu. Nah, selain sudah kita, apa namanya, udah peduli nih, oh iya ternyata ada isu kayak gini nih. Terus udah tahu nih, oh problemnya kayak gini nih. Nah, kita juga harus meningkatin lagi nih. Nggak cuma tahu gitu ya, tapi juga dia punya sense terhadap urgensi. Jadi, isu kita tuh seurgen apa sih? Kenapa sih penting gitu? Kita harus bisa membangun hal itu gitu di cerita kita. Dan yang terakhir adalah, kita juga harus menyediakan kesempatan untuk orang tuh bisa mengambil tindakan gitu. Jadi, kita tahu gimana sih caranya mereka untuk membantu. Kita membantu mereka untuk mereka bisa melakukan aksi yang sebenarnya itu akan membantu dari isu yang sedang dibahas kayak gitu. Nah, selanjutnya ini mungkin mirip-mirip ya. Jadi, ini ada beberapa langkah gitu ya yang bisa teman-teman coba untuk membuat storytelling. Yang pertama, teman-teman bisa refleksi. Ambil waktu teman-teman, teman-teman bisa nyerap kira-kira inovasi sosial yang udah saya buat itu sebenarnya kayak gimana sih gitu ya. Refleksi, dari refleksi itu teman-teman bisa bangun narasi teman-teman sendiri. Selain dengan konteks masing-masing teman-teman. Nah, selanjutnya adalah mengidentifikasi sasaran cerita. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kita penting gitu ya untuk mengetahui sebenarnya sasaran cerita kita itu siapa sih? Ruang dan waktu mereka itu seperti apa sih? Konteks mereka itu seperti apa sih? Kita harus tahu itu. Nah, selanjutnya adalah pilih pesan utama dari cerita yang diangkat. Kita harus tahu nih, kira-kira ketika kita menyampaikan cerita ini, sebenarnya pesan utamanya itu apa sih? Supaya membantu kita akan tersruktur gitu ya. Apa yang akan kita buat dari cerita kita. Nah, kita juga selanjutnya bisa pilih kiko cerita. Nah, cerita ini bisa bentuknya tantangan. Sebenarnya tentang apa aja sih yang ada yang kita hadapi terkait dengan membangun inovasi sosial kita gitu. Kemudian bisa juga kita cerita tentang ide. Sebenarnya awal dari ide itu kayak gimana sih? Dan sebenarnya solusi yang saya tawarkan itu seperti apa sih? Nah, bisa juga ada tipe lain nih. Misalkan terkait bagaimana cara. Jadi maksudnya adalah gimana sih caranya orang yang akan menjadi penerima cerita kita itu bisa melakukan aksi terkait dengan solusi yang kita sampaikan. Dan juga bisa cerita tentang dampak. Sebenarnya dampak dari inovasi sosial kita itu seperti apa sih? Itu juga bisa jadi pilihan cerita yang akan kita angkat. Selanjutnya adalah, tadi ya, ini ngebot lagi aja bahwa itu juga penting untuk menentukan ajakan untuk bertindak. Jadi ketika kita sudah membuat cerita, kira-kira ketika orang yang baca nih, harapannya tuh dia bakal bertindak apa ya? Nah, kita juga harus menentukan itu dalam proses kita membuat cerita. Nah, selanjutnya penting juga buat teman-teman memilih medium untuk bercerita. Karena pasti ya setiap medium punya, apa ya namanya, kehasannya masing-masing. Ada yang tulisan, ada yang video, ada yang audio, atau disampaikan secara langsung. Kalau misalkan tulisan, mungkin kita akan berfokus pada penggunaan kata, diksi, kayak gitu. Kalau misalkan video, berarti kita harus bagaimana caranya supaya tidak membosankan, kayak gitu. Dan videonya dibuat dengan sesuai dengan target sasaran kita tadi. Kalau misalkan dengan audio, berarti kita harus punya suara yang menyenangkan untuk didengar, misalkan kayak gitu. Atau misalkan disampaikan secara langsung. Jadi kita harus lebih paham konteks dari penerima cerita kita itu, audiens kita itu siapa. Selanjutnya, penting juga untuk membuat cerita yang memang itu tuh kita rasakan sendiri. Jadi ketika kita menuliskan cerita tersebut, kita bakal tahu nih, oh ini emang aku banget nih. Dan bisa dibayangkan juga oleh orang lain. Jadi sebisa mungkin, karena tadi ya, antara penyampai pesan dan penerima pesan itu punya konteks, punya ruang dan waktunya masing-masing itu ya. Jadi sebisa mungkin, bisa dibayangkan juga. Bisa jadi relapse buat orang lain juga kayak gitu. Nah, selanjutnya, penting juga untuk teman-teman, memaksimalkan channel untuk membagikan cerita. Misalkan, kalau misalkan bentuknya video, bisa lewat YouTube. misalkan YouTube ada opsi untuk membagikan kan, untuk men-share hasil video itu ke orang lain kayak gitu. Atau misalkan di Twitter, Twitter bisa nge-share link Twitter ke orang lain atau misalkan audio atau podcast-podcast atau Spotify kayak gitu kan. Atau dan lain sebagainya gitu. Banyak channel dan teman-teman bisa pilih gitu. Maksimalkan channel untuk membagikan cerita teman-teman supaya bisa lebih menjangkau banyak orang kami. Oke, oke, belum deh. Nah, dari sini sebenarnya ini nih, saya pengen nanya nih. Kira-kira teman-teman ada ini nggak sih ketika kita kan bahasanya tentang storytelling kan. Nah, teman-teman punya apa ya, mungkin brand yang melekat banget buat teman-teman. Teman-teman boleh share di kolom komentar ya. Kira-kira ada nggak sih brand yang teman-teman lihat ini brandnya kayaknya aku banget nih atau brandnya tuh merepresentasikan nilai yang sama dengan aku gitu. Ada nggak ya kira-kira? Boleh di-share di kolom komentarnya ya. Oke. ada yang mau share? Mau sharing tentang brand yang kira-kira mau akat dengan dirinya sendiri gitu, dengan teman-teman sendiri. kalau kita next dulu aja kali ya. Oke. Nah, sebenarnya ini apa ya, saya ingin berbagi aja sih. Sebenarnya saya juga nggak terlalu mendalam mengetahui tentang salah satu brand yang saya randalkan di sini, tapi setiap saya melihat timeline, eh timeline, scroll di IG atau misalkan tertarik untuk melihat apa namanya, web mereka, saya tuh melihat mereka punya apa ya, semacam cerita yang membentuk suasana gitu. Jadi, brand ini adalah Sukacita ya. Nama brandnya adalah Sukacita, dia tuh adalah brand fashion, kayak gitu, dan dia termasuk apa ya, yang memiliki bisa menjadi contoh gitu ya, bagi inovasi sosial lainnya gitu, bahwa mereka dalam web mereka gitu ya, dalam laman mereka, mereka menyantumkan ini, apa namanya, stories gitu. Mereka di situ bercerita tentang apa ya, kalau misalkan di sini ya, kita lihat, ini the story of Lina, our Jawa, our Desa, Indonesia, Harjo Village, is Java, gitu, jadi, dan di sebelahnya ada story behind our hope mask gitu, jadi, mereka menulis, mereka menampilkan cerita yang mereka rasakan, terkait dengan proses ya, proses, sebenarnya, brand Sukacita ini tuh seperti apa, kayak gitu. Kalau misalkan di laman IG-nya mereka, mereka bilang, mereka punya hashtag Mad Right, kemudian, dia bilang, mereka bilang, bahwa the most, mereka adalah the most meaningful clothes, ethical handcraft in village, not factories, kemudian, each piece, plant, tree, and fun craft schools in our village. Jadi, mereka membawa, membawa nilai yang mereka miliki untuk disampaikan kepada orang lain, kepada mungkin calon pembeli mereka, gitu. dan mereka disini yang saya, apa ya, yang saya cukup senang, mereka adalah mereka menyampaikan proses itu, jadi ketika kita mungkin membeli, ketika kita membeli produk dari mereka, kita tuh, mungkin buat saya tuh, itu tuh gak cuma saya beli, kemudian saya menggunakan produk mereka, tapi ada sejarah panjang dari produk yang saya pakai, jadi kayak, itu tuh memberikan, apa ya namanya, kepercayaan diri juga terhadap si pembeli, Jadi, itu tuh membentuk suasana juga ketika si orang lain itu membeli produk yang mereka jual, karena mereka bercerita, mereka menceritakan proses-proses yang mereka alami untuk membangun brand mereka. Nah, selanjutnya, ada juga dari klepasware, kalau yang tadi kan suka cerita, ini klepasware. Lepasware juga sebenarnya adalah masih sampe, brand fashion, kayak gitu. Kalau misalkan kita lihat di, apa namanya, di sini di penjelasan IG mereka, mereka bilang bahwa klepasware adalah sebuah pesan tentang melepaskan lewat keramahan dan kerendah hatian. Mereka punya hashtag, melepaskan adalah seni kehidupan. nah, jadi, apa ya, mereka dengan cara mereka, dengan cara mereka, mereka menyampaikan pesan gitu ya, mereka bercerita tentang gimana sih seni melepaskan itu gitu. Mereka kadang tidak hanya menghasilkan produk berupa baju gitu ya, mereka, tapi juga mereka menguatkan nilai yang mereka punya itu dengan misalkan mereka membuat sesi fasilitator dengan dokter atau psikolog untuk apa namanya, memberikan penyampaian materi gitu ya, sharing terkait dengan gimana sih seni melepaskan gitu, seni melepaskan itu seperti apa kayak gitu. Dan mereka lebih fokus ke memang ke mental health sih, lebih ke gimana sih caranya kita menghargai diri kita sendiri gitu. Dan ya kayak gitu. dan dua brand ini menurut saya teman-teman bisa eksplor ya nanti kalau misalkan bisa jadi ini jadi apa ya salah satu contoh buat teman-teman lihat, oh mereka tuh membangun cerita, mereka juga membangun suasana untuk si penerima cerita mereka. Yang berarti bisa jadi adalah calon pembeli produk mereka gitu kan. Mereka membangun itu gitu. Dan itu tuh akan apa ya, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal gitu bahwa cerita itu akan merupakan apa ya, bentuk kesadaran consciousness kita gitu, akan menggali consciousness kita gitu. Dengan cerita itu kita bakal punya nilai yang lebih kuat, kita bisa apa ya, akan membangun apa ya, sikap atau nilai yang baik dalam diri kita gitu. Jadi, itu sih dari dua, apa namanya, dua brand, dua brand yang ada di Indonesia dan saya tertarik untuk berbagi di sini sama teman-teman. Oke, nah, selanjutnya ini mungkin adalah slide yang agak akhir dari sesi saya. Jadi, sebenarnya terkait dengan storytelling ini, kalau misalkan tadi sebenarnya langkah-langkah atau dan lain sebagainya itu saya dapatkan dari berbagai sumber kan. Nah, kalau misalkan apa sih yang benar-benar ingin apa ya, sampaikan gitu ya, yang benar-benar dari diri saya sendiri yang kemudian ingin saya bagi dengan teman-teman adalah terkait dengan storytelling, intinya adalah gimana caranya kita mulai aja dulu gitu. Kita operate aja dulu, kita nulis aja dulu nih, kita menyerap, kita melihat, mengobservasi kira-kira apa aja sih yang ada di apa namanya, di luar diri kita gitu ya, di lingkungan kita, di konteks kita mungkin, gak apa-apa, mulain dari konteks kita sendiri gitu, jangan ruang dan waktu kita sendiri gitu ya. Kemudian, mulailah juga dengan value dan goals. Kalau misalkan teman-teman seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa ketika si founder Flip dan si Gray itu menyampaikan, mereka merasa bahwa oh ada solusi yang bisa di apa ya, dikasih kepada orang lain gitu. Mereka punya ada yang dibagikan kepada orang lain. Menurut saya juga ini merupakan hal penting ya, kalau misalkan yang tadi melihat suka cita, melihat lepasware gitu. Jadi, mereka punya value yang sangat kuat yang itu akan membentuk suasana gitu ya, membentuk suasana dan teman-teman bisa mulai dengan saya ngotret tadi, bisa menglibatkan emosional teman-teman juga gitu. Sebenarnya value yang memang benar-benar teman-teman pegang dan ikatkan di dalam diri teman-teman masing-masing itu seperti apa sih gitu. Itu bisa menjadi bahan di setiap cerita yang teman-teman bagikan. Jadi, konsisten juga gitu dengan nilai-nilai yang dimiliki teman-teman sehingga akan membentuk suasana yang oh ternyata ini loh brand saya itu seperti ini loh. Nah, kemudian yang terakhir penting juga bahwa semua anggota tim terlibat karena ketika kita punya inovasi sosial, kita kan pasti punya tim kan ya. Nah, di tim itu kalau bisa kita saling bercerita juga, saling menguatkan dan apa ya, membentuk budaya yang sama gitu supaya ketika kita menyampaikan hal tersebut ke orang lain, kita tuh akan memberikan energi juga kepada orang lain dengan cara ketika kita sudah apa namanya, membudayakan hal tersebut dalam tim kita sendiri. Jadi, dengan kita dengan semua anggota tim terlibat untuk menyampaikan, untuk memiliki value yang sama, kemudian merasa bahwa oh iya nih memang apa namanya, inovasi sosial yang kita buat itu memang bermanfaat buat orang lain gitu, itu dirasakan bersama dengan kepercayaan diri yang sama itu bisa memberikan energi yang lebih besar kepada si penerima apa namanya, si penerima cerita tadi kayak gitu. Dan perlu dipahami juga yang terakhir, yang terakhir jangan apa ya, jangan lupa bahwa proses pembuatan storytelling ini itu adalah proses yang iteratif gitu, jadi jangan terlalu memaksakan bahwa harus perfect gitu ya di awal ketika teman-teman buat si storytelling teman-teman, enggak gitu. Jadi, ini tuh ada proses yang iteratif gitu ya, bisa diulang, bisa diulang, bisa diperbaiki, bisa diperbaiki gitu, jadi jangan takut untuk mulai ngotret, kemudian mulai nge-share gitu, jangan takut untuk hal itu gitu, jadi itu sih terakhir panduan dari saya untuk storytelling ini. Oke, mudah-mudahan menjadi akhir yang menyenangkan di sesi learning day hari ini, mohon maaf apabila ada salah-salah tadi selama kita proses di penyampaiannya, gitu, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi ke isu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tensi Zulfa, menarik banget, ini materinya ya, sangat insightful sekali, dimana tadi Tensi Zulfa juga memberikan storytelling yang sangat baik mengenai flip, lalu grantifikasi, sampai kasus yang trending di Twitter ya, Kristen Gray ini. Bagaimana storytelling itu bisa berdampak besar oleh, pada masyarakat gitu. Nah, bagi teman-teman nih, di reminder kembali, bagi teman-teman yang mau tanya, bisa tanya di kolom chat dengan hashtag tanya TLE, strip nama ya. Boleh banget untuk di chat kolom komentar. siapa tahu masih ada yang penasaran nih, sama materinya Tensi Zulfa, dan masih excited gitu ya, sama Tensi Zulfa, karena tadi tuh kita sempat nonton video ya, yang pentingnya asik banget. Nah, kalau belum ada nih ya, teman-teman, aku pengen nanya deh, Tensi Zulfa, tadi kan Tensi Zulfa udah ceritain bagaimana langkah-langkah untuk memberikan storytelling yang baik gitu ya, kepada teman-teman. Nah, tapi aku penasaran nih, apa sih hal yang paling riskan, dan yang paling biasanya tuh paling sulit nih, buat teman-teman dalam mengatur alur storytelling itu agar bisa menjadi sebuah insight yang menarik gitu. Oke, pertanyaannya cukup pikir-pikir ya. Oke, apa yang bisa, apa terlalu hambatan ya, hambatan atau misalkan, saya kira apa yang dia, apa namanya, untuk membuat si cerita tadi kan. Untuk alur sih, mungkin kita bisa, sebenarnya ada beberapa teknik storytelling yang bisa dilakukan oleh teman-teman, teman-teman bisa google untuk lebih lanjutnya, tapi yang paling sering untuk dipakai biasanya oleh saya sendiri atau oleh tim saya gitu ya, biasanya kita pakai golden circle gitu, jadi dimana kita tuh akan berbicara dulu tentang why, kenapa sih kita mengangkat hal tersebut pertama. Terus, nanti kalau misalkan kita udah menyampaikan si kenapanya, kita akan lanjut ke how, eh, ke what dulu, what dulu, bisa what dulu. Apa sih gitu, kenapa, kemudian apa, dan selanjutnya adalah bagaimana gitu. dari kenapa tadi kita, apa namanya, ekspor lagi nih, gimana sih caranya untuk misalkan mengatasi permasalahan yang tadi sudah disampaikan di kenapa, misalkan kenapa permasalahan itu penting, kemudian selanjutnya, apa sih sebenarnya solusi yang ditawarkan, terus gimana sih solusi yang ditawarkan itu, itu bisa jadi salah satu apa yang namanya, teknik yang bisa digunakan juga, terus ada juga biasanya, mungkin kita bisa mulai dari kegagalan-kegagalan yang kita hadapi gitu ya, itu bisa jadi awal untuk apa ya, menuliskan cerita gitu, karena biasanya gini deh, setiap, setiap orang ketika dia punya ruang dan waktu tadi, dia pasti, pasti punya masalah gitu, kayaknya gak ada di dunia ini orang yang gak punya masalah gitu, ataupun kalau misalnya kita benar-benar gak punya masalah gitu ya, ya, ketika kita lihat orang lain, orang lain pasti punya masalah gitu, jadi, dengan melihat kegagalan-kegagalan, itu bisa jadi, oh, aku relate nih sama cerita ini gitu, jadi bisa dimulai dari kegagalan juga, menceritakan gimana sih kegagalan yang dialami, kemudian bagaimana survive dengan kondisi atau kegagalan tersebut sampai akhirnya bisa bangkit lagi, kayak gitu. Itu sih mungkin salah dua ya, dua hal yang mungkin teknik yang bisa dipakai untuk alur dari storytelling tadi. Baik, terima kasih banyak Kak Zufa ya, jadi intinya kita harus berdamai dengan kegagalan ya, dan kita harus survive bagaimanapun sulitnya keadaan gitu ya. Lalu ini ada pertanyaan dari Teh Dea, Teh Zufa, hashtag Tanya TLE, Kak Zulfa maaf, tadi sempat down jaringan saya, sepertinya tadi sempat disampaikan, ada kiat-kiat kah storytelling yang bisa diterima audiens itu bagaimana, baik directly, person, to person, atau via brand? Mangga T. Zulfa di jawab. Oke, makasih untuk Teh Dea untuk pertanyaannya. sebenarnya saya juga tidak terlalu mahir lah ya untuk tentang cerita yang lain, cuman yang saya lihat dari apa namanya, saya coba observasi gitu ya, melihat di mana sih orang lain bercerita gitu, kayak gitu, biasanya ini sih, ada apa ya, kita, kita tahu urgensi masalah kita gitu. Nah, ketika kita tahu urgensi masalah kita, jangan lupa untuk melihat kondisi orang lain juga gitu, apakah orang lain itu merasa apa namanya, itu tuh adalah permasalahan dia juga gitu. Nah, tadi kan kalau misalnya, tadi kan sempat disampaikan ketika di bagian strategi, jadi kita gimana caranya untuk ningkatin dulu nih awareness dari penerima cerita kita bahwa mereka tuh punya kebutuhan atau mereka tuh punya permasalahan gitu ya. Jadi kita sasar dulu tuh ranah-ranah itu gitu, kesadaran, kesadaran, wah ternyata ini ada masalah nih. Nah, kayak gitu. Jadi, pertama tadi dari awareness-nya, kemudian setelah si orang ini sadar, baru kita coba untuk membangun juga lingkungan yang pada akhirnya membuat orang ini tuh akan peduli terhadap isu yang kita bawa. Kayak gitu. Nah, lanjut lagi, naik lagi, kita gimana caranya mereka tuh gak cuma peduli, tapi mereka juga tahu secara dalam sebenarnya permasalahannya tuh apa, kemudian solusinya tuh apa sih alternatif solusi yang bisa ditawarkan sama kita. Kayak gitu. Nah, kemudian penting juga untuk membuat, membangun lingkungan yang atau terhadap kesaraan kita itu dia tahu urgensi dari apa yang seharusnya dia lakukan terhadap permasalahan tersebut. Kayak gitu. Nah, dan terakhir adalah kita kasih alternatif gitu ya. Kita gak bisa memaksa sebenarnya, kita gak bisa memaksa untuk orang lain menerima solusi kita memang gitu ya. Tapi kita coba memberikan apa namanya alternatif pilihan dari solusi yang bisa mereka lakukan. Sehingga mereka bisa mengambil tembakan oh ternyata ini nih salah satu solusi yang mungkin jadi perkembangan sawah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kayak gitu. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Teh Zulfa ya. Untuk TDA semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Oke, jadi ada yang masih mau bertanya teman-teman. Ini masih penasaran gitu ya sama materinya Teh Zulfa boleh banget untuk dengan format hashtag Tanya TLE strip nama. Oke, mungkin apa, apakah masih ada? Oke, kalau tidak ada boleh mungkin mungkin rangkumannya pada hari ini adalah storytelling itu bisa sangat berdampak besar ya, Kak ya. Untuk adalah mempersuasi orang-orang dan memberikan perubahan yang besar bagi orang-orang gitu. Tanpa kita sadari storytelling itu sangat penting dalam khususnya untuk inovasi sosial. Gitu ya, Teh Zulfa ya. Mangga mungkin Teh Zulfa bisa untuk ada closing statement untuk teman-teman di sini sebelum kita akhiri pertemuan learning day kali ini nih. Teh Zulfa. Oke, terima kasih Ismi untuk waktu closing statement-nya. Kalau dari aku sih, sebenarnya storytelling itu siapapun bisa menjadi storyteller sih karena kita adalah mahluk yang dengan menempati ruang dan waktu kita punya hal yang kita hadapi setiap harinya gitu dan itu bisa jadi awal kita belajar gimana caranya kita menuliskan atau membagikan cerita kita lewat manapun gitu ya. Mediumnya bisa lewat tulisan, audio visual, video gitu kan. Lewat manapun. Jadi semua orang adalah storyteller dan kalau misalkan baik lagi kalau misalkan kita memang mau menyampaikan cerita kita ketika nantinya memang apa ya untuk publikasi yang lebih besar kita bisa perhatikan juga tadi terkait dengan goals dan value apa sih yang kita bawa di setiap cerita kita dan itu akan membangun suasana dari diri kita sendiri ya entah itu branding personal atau bisa juga branding dari sosial yang kita buat terima kasih. Oke terima kasih banyak kata Zulfa atas materinya hari ini semoga teman-teman disini juga bisa mendapatkan insight yang menarik dan juga pengetahuan pengetahuan baru gitu ya tentang the power of storytelling in social innovation gitu nah untuk mengakhiri learning day kali ini aku mau ngucapin terima kasih banyak dulu untuk teman-teman yang udah menyempatkan hadir disini terima kasih banyak semoga bisa bermanfaat dan untuk closing nih seperti biasa kita ada sesi foto-foto aku kasih waktu selama satu menit untuk teman-teman bisa open kameranya bisa oke boleh di open kameranya disini udah ada Kak Nita nih sama Kak Adeya yang udah sama Kak Ahyar yang udah open kamera coba yang lainnya bisa untuk di open kameranya oke oke ada Tia Asmi ada Kak Nganif Yudi rambutnya tolong diperbaiki oke mungkin teman-teman yang lain masih ada yang belum ini nih masih ada yang belum open kamera oke bisa open kamera ya teman-teman yang belum open kamera bisa untuk segera open kamera maaf lagi bisa buka kamera Kak oke tidak apa-apa terima kasih yang udah menyaksikan TL Learning Day kali ini oke baik kita mulai kasih foto-foto aja ya teman-teman semuanya oke dimulai sekarang ya satu dua tiga oke tunggu sebentar ya teman-teman ya oke sekali lagi ya teman-teman ganti gaya oke satu dua oke teman-teman terima kasih banyak ya atas kesempatannya untuk hari ini semoga bermanfaat dan buat teman-teman yang ingin berbagi insight mengenai TL Learning Day kali ini teman-teman bisa screenshot dan juga bisa berbagi pengetahuan kira-kira teman-teman yang teman-teman dapat itu apa aja sih gitu dan bisa mention di instagramnya local enablers at the local inablers terima kasih banyak ya teman-teman mohon maaf atas kesalahannya hari ini dan semoga informasi dan insight yang teman-teman dapat itu bermanfaat untuk nantinya ya baik saya Ismina Rashidah sebagai MC mohon undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan sampai jumpa di lain waktu waalaikumsalam makasih Ismi makasih Ismi walaikumsalam makasih juga kaget semuanya udah hati-hati pulangnya selamat menikmati